Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang data kasus aspek yang pertama Kasus aspek hari ini ada lima orang berbamba satu Kasus aspek yang melakukan isolasi Yaitu isolasi di rumah sakit rujukan covid ada tiga orang Rumah sakit di isolasi mandiri Lagi isolasi mandiri ada dua orang Terus kumulatif kasus aspek yang diskredit 244 orang Dengan rincian aspek hasilnya kebijar negatif yang sembuh 236 orang Yang kedua kumulatif kasus aspek diskredit yang meninggal dunia Dengan hasilnya kebijar negatif 8 orang tetap tidak ada penambahan Untuk yang data kasus probable juga demikian Tidak ada perubahan Kumulatif kasus probable yang meninggal dunia satu orang Untuk yang kontak krat, data kotang krat Kumulatif kontak krat yang masih dipantau 25 orang Tetap tidak ada penambahan Pindah kasus ke diskredit 2 orang Sehingga kumulatif kasus kontak krat yang diskredit 1212 orang bertambah 2 Ya Untuk data kasus konfirmasi Kumulatif kasus konfirmasi 164 orang tetap tidak ada penambahan Ya Alhamdulillah Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 150 orang bertambah 2 Ya Terus kasus konfirmasi yang isolasi Masa ketujukan COVID ada 3 orang Isolasi mandiri 1 orang Isolasi di gedung 2 orang Untuk kumulatif kasus konfirmasi yang meninggal dunia Orang tetap tidak ada perubahan Yang kami sampaikan untuk yang konfirmasi sembuh ini Yaitu Dari keluran gedok Perempuan usia 30 tahun Ya Terus satu lagi Perempuan usia 29 tahun Juga dari keluran gedok sama-sama Itu yang sudah dinyatakan Sembuh Baik Mungkin itu yang bisa kami sampaikan informasi ini Mbak Gerana Baik Tidak ada penambahan kasus Cukup landai ya Pak ya Ya Mudah-mudahan begitu Sertahan keminggu Itu lumayan Ya setidaknya Apa namanya Ritme Dari teman-teman yang di lapangan Bisa longgar sedikit ya Pak ya Ya Nafas sebentar Iya Istilah sejenak lah Seperti itu Meskipun ya sebenarnya Setiap hari ya tetap Bertugas begitu ya Pak Didi Oke Pak Didi Oke kita terputus ya Sobat Madika Coba kita hubungi kembali Karena ada beberapa hal yang Perlu saya tanyakan Sore hari ini Oke Iya Sudah tersambung Halo Pak Didi Halo Iya Ya ampun Maaf ini perjalanan ini Sudah perjalanan jadi Maaf ya Pak Didi Iya Sebenarnya informasi hari ini cukup jelas Pak Didi Terkait dengan perkembangan COVID-19 Namun ada beberapa hal yang Perlu saya konfirmasi Kenjenengan begitu Yang mana memang Beberapa hari terakhir Di media sosial Di media online Ramai sekali diberitakan Bahwasannya sekarang COVID-19 ada Apa namanya Gejala baru loh Seperti itu Penciuman menjadi Tidak berfungsi Secara sempurna Dan lain sebagainya Ini mungkin bisa Diberi penerangan Mungkin Pak Didi Untuk Sobat Madika Yang sekarang mendengarkan kita Tadi beberapa Memang Tadi beberapa Juhan Memang Dari Apa Apa Dari Pasien Maksudnya Yang merasa Seperti Walaupun Tanpa gejala Juga ada Rata Ini ada Pertes Nanti masih Di dalam Ada faktor Yang mengaruhi Nanti Pindera Mungkin Pindera Pindera Pasar Ya Gitu Ya Tadi mungkin Ya tidak Tidak harus Seperti Gitu Maksudnya Tidak harus Seperti Itu Ya Ini ada Dari Case by case Saja Jadi Artinya Ini hanya terjadi Di kasus-kasus Tertentu Ya Pak Diri Hanya terjadi Di kasus tertentu Tidak semua Begitu Ya Spesifik Jelas Dengan adanya Sirus Itu kan Anu Apa namanya Daerah pernafasan Spesifiknya Apabila Apabila ada gejala Spesifikasinya Di Di pernafasan Nanti Setelah Itu ada beberapa Yang lain Bisa juga Ada yang Nyeri perut Nyeri Ada juga Tersini tadi Ada tambah lagi Kadang-kadang juga ada Mati rasa Dalam hati Apa Rasa Apa Pencuman Pencumannya Juga Itu juga Kalau satu Tapi Spesifikasinya Memang ada hal yang Apa Nyeri Demam Ya itu Sepertinya Kalau ada gejala Artinya Kalau hanya muncul Satu gejala Ini belum bisa Disimpulkan Pak Didi Belum bisa Nanti takutnya Nanti Dengan Gak merasakan Apa-apa Nanti Nanti Ya Dan Pastinya Untuk mendapatkan Kesimpulan Pasti Kalau Masyarakat Mengalami Gejala-gejala Tersebut Langsung Memerisakan Diri ke dokter Ya Pak Didi Ya Itu Tadi Menekat Pasti Dengan Yang jelas Apabila Ada kontak Pernah Kontak Ya Meskipun Selama ini Misalnya Ada kontak Kontak Dengan Kasus Konfirmasi Itu Menekatkan Pastinya Dengan Itu Tadi Oke Terima kasih Pak Didi Semoga Ini Bermanfaat Untuk Sobat Mardika Dan Masyarakat Yang Tengah Meningatkan Kita Sore hari Ini Ada Yang Ditambahkan Mungkin Pak Didi Terlalu Sobat Oke Baik Terima kasih Pak Didi Waktunya Mongga Dilanjutkan Lagi Perjalanannya Hati-hati Di jalan Pak Didi Ya Assalamualaikum Selamat Sore Assalamualaikum 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 Selamat Sore Sub indo by broth3rmax